Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta BHSC Lovers dimanapun kalian berada Tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers Nah guys di episode nanti malam sepertinya semakin menarik, seru dan pastinya menegangkan Dimana kali ini Dewa Buwana pun selalu terbakar api cemburu Karena akhir-akhir ini Pajar selalu mendekatkan dirinya kepada Nana Bukan hanya alasan pekerjaan namun dengan hal apapun Si Pajar ini selalu datang untuk menemui Nana ya guys Dan itulah yang membuat Dewa Buwana semakin cemburu terhadap dirinya Bahkan Dewa pun selalu marah kepada Nana Namun guys di sisi lain Nana pun selalu membujuk Dewa Buwana untuk tidak marah Dengan hal sekecil itu karena Nana tidak akan berpaling sedikitpun dari sang Dewa Buwana ya guys Namun itulah rencana si Pajar untuk menghancurkan hubungan rumah tangga antara Nana dan juga Dewa Dengan mendekatkan dirinya kepada Nana itu akan membuat mereka semakin bertengkar Dan Dewa pun semakin cemburu kepada Pajar itu Dan Dewa pun mengatakan kepada Nana bahwa dirinya tidak ingin ada laki-laki lain yang tersenyum kepada dirinya Karena senyuman Nana pun hanya untuk Dewa bukan untuk lelaki lain Mungkin itulah yang Dewa katakan kepada Nana ya guys Nana pun tersenyum mendengar perkataan Dewa itu Namun di sisi lain guys Akhirnya Nek Ratu dan juga Priska beserta Pasha Mengecekan dirinya ke dokter Dan apakah yang dikatakan dokter begitu mengejutkan untuk Nek Ratu dan juga Pasha Di mana kali ini dokter pun mengatakan di hadapan Nek Ratu dan juga Pasha Bahwa Priska tidak bisa mempunyai anak Dan tidak bisa mempunyai keturunan untuk keluarga Buwana Mendengar akan hal itu Nek Ratu begitu terkejut Dan begitu bingung ya guys Apa yang harus mereka lakukan Sementara Nek Ratu menginginkan cucu dari Pasha Buwana Akhirnya dengan berat hati Nek Ratu pun mengatakan kepada Priska dan juga Pasha Akan mengundur acara pernikahan mereka Mendengar akan hal itu tentu saja Priska pun begitu kecewa Karena dirinya begitu ingin cepat-cepat menikah dengan Pasha ya guys Di mana jika dirinya telah berhasil menikah dan menjadi istri Pasha Buwana Dirinya pun akan bisa memanfaatkan Pasha untuk kepentingan dirinya Yaitu balas dendam kepada Dewa Buwana Namun ternyata dia pun akan gagal Karena dirinya tidak bisa mempunyai anak Dan akhirnya Nek Ratu mengundurkan acara pernikahan mereka Dan kemungkinan bisa saja acara tersebut akan batal Dan tidak jadi menikah ya guys Dan di adegan berikutnya terlihat sebuah toko bunga Si Dewa dan juga Nana telah diserang oleh seseorang Kemungkinan besar itu adalah anak buah si Kepin Dan disitu terlihat si Pajar pun terkena tebasan dari senjata tajam di tangannya Yang mengakibatkan tangan Pajar pun terluka Melihat Pajar terluka Nana karena seorang wanita yang begitu baik hati Akhirnya mengobati tangan dari Pajar ini Dengan begitu Dewa Buwana pun kembali cemburu lagi ya guys Dan ketika Pajar sedang diobati lukanya oleh Nana Pajar pun mengatakan di dalam hatinya Bahwa dirinya merasa nyaman dengan keadaan Nana berada di samping dirinya Apakah ini pertanda bahwa Pajar telah mencintai Nana? Nah itu dia guys trailer untuk nanti malam Jangan lupa untuk terus saksikan sinetron buku harian seorang istri Hanya di SCTP Satu untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!